Halo teman-teman, jumpa lagi bersama kakak di channel LikeURLESS Pada video kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang statistik data berkelompok Kalau di video video sebelumnya kita sudah belajar dua metode untuk mencari rata-rata dari data berkelompok Kita sekarang akan belajar metode ketiga yaitu metode coding Sebetulnya metode coding ini mirip banget sama metode rataan sementara dan lebih gampang untuk menghitungnya ya Sebenarnya jangan lupa untuk like video ini dan juga untuk subscribe channel LikeURLESS dan nanti di sebelah kanan atas Kakak punya kumpulan video-video tentang statistik data berkelompok sehingga teman-teman bisa belajar dari video pertama sampai video yang terakhir Sebelum kita melanjutkan menonton videonya, kakak mau kasih tau kalian kalau sekarang kalian bisa menjadi member di channel LikeURLESS Ada tiga buah level membership yang bisa kalian dapatkan yaitu level linear, kuadrat, dan kubik Tentunya masing-masing mempunyai keuntungan sendiri yang bisa kalian dapatkan Kalian bisa menjadi member dengan mengklik tombol join yang ada di sebelah kanan bawah video atau yang ada di halaman channel LikeURLESS Selamat bergabung Nah kalau metode coding nanti rumusnya akan seperti berikut ya Dimana X yang ada garis atasnya adalah rata-rata X nolnya tetap itu adalah rataan sementara Dimana rataan sementara ini tetap akan mencari nilai tengah dari kelas dengan frekuensi terbanyak U adalah kode pengkodan untuk masing-masing kelas dan C adalah panjang kelas Sebetulnya kalau di video sebelumnya teman-teman perhatikan Untuk simpangan dari nilai tengah tiap kelas dengan rataan sementara Sebetulnya itu adalah kelipatan dari panjang kelasnya Sehingga disini sebetulnya dikeluarkan panjang kelasnya sehingga nanti akan lebih simpel Kenapa kakak bilang lebih simpel? Kita akan coba di data berikut Data berikut kakak mempunyai nilai fisika dari murid di suatu sekolah dan juga ada frekuensinya Maka cara yang pertama masih sama Kita cari nilai tengah Kita ingat lagi ya nilai tengah itu didapat dari batas bawah ditambah dengan batas atas dibagi 2 Berarti untuk nilai tengah kelas pertama yaitu 65 ditambah 69 dibagi 2 kita punya 134 dibagi 2 kita punya 67 Yang lain dihitung dengan cara yang sama Atau jangan lupa juga ya ini tuh selisih dari nilai tengah itu selalu panjang kelasnya ya Ingat panjang kelas itu bisa kita cari bukan dengan batas bawah tetapi dari tepi atas Nah dikurang dengan tepi bawah dari kelas Hati-hati ya bukan 69 dikurang 65 berarti 4 Bukan itu tetapi tepi atas dan tepi bawah Mungkin kita perlu ingat sedikit ya Untuk tepi bawah berarti batas bawah dikurang 0,5 berarti tepi bawahnya kita punya 69,5 Untuk tepi atas dari kelas yang kedua ya itu berarti ditambah 0,5 berarti 74,5 Sehingga panjang kelas dari data ini itu adalah 74,5 dikurang 69,5 kita punya panjang kelasnya 5 Kalau kita lihat dia direfleksikan di nilai tengahnya ini ditambah 5 Dan ini kalau kita hitung juga akan selalu tambah 5 Kak panjang kelasnya kalau dihitung di kelas yang kedua Nanti kelas pertama ketiga apakah sama? Harus sama ya kalau tidak nanti datanya jadi agak sulit untuk dianalisa Berarti kita sudah dapat panjang kelasnya ya kita sudah ada nilai tengahnya Berarti kalau kita perhatikan kelas dengan frekuensi terbanyak itu adalah kelas yang ini ya 85 sampai 89 Sehingga untuk kerataan sementaranya kita sudah dapat yaitu nilainya adalah 87 Untuk kerataan sementaranya yaitu nilai tengah dari kelas dengan frekuensi terbanyak Nah berikutnya langsung kita bikin coding atau kode Dimana untuk kelas dengan frekuensi terbanyak atau kerataan sementara kodenya adalah 0 Ke atas itu berarti negatif ya ke bawah itu berarti positif ya Berarti 1,2 ini negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4 Kalau kita rumus lihat rumusnya disini ada perkalian antara frekuensi dengan kode dari si kelasnya Tinggal kita kaliin aja nih frekuensi yaitu 2 dikalikan dengan kodenya yaitu 4 Ya itu menghasilkan nilai 8 Kemudian kita punya 17 ya dikalikan dengan 0 sehingga kita punya 0 juga Yaitu kita punya 5 dikalikan dengan 2 kita dapat hasilnya adalah 10 Sudah dapat perkaliannya ya berarti tinggal dijumlahin nanti ke bawah Ini juga boleh dijumlahin ke bawah atau kita bisa masukkan ke dalam rumus dari mencari rata-ratanya X 0 nya itu adalah rataan sementaranya itu 87 Jumlah dari perkalian antara frekuensi dengan koding Berarti negatif 8 ditambah negatif 21 Ditambah negatif 18 Tambah negatif 10 Tambah 10 Tambah 10 Gitu ya Dibagi dengan jumlah dari frekuensinya 2 Tambah 7 Tambah 9 Tambah 10 Tambah 17 Tambah 10 Tambah 5 Ini sebetulnya bisa kita kasih kurung begini Kalau teman-teman agak bingung tapi disini kan perkaliannya untuk satu pecahan ini ya Sehingga nanti kita akan punya rata-ratanya Ada 87 Hasil yang atas negatif 37 Dibagi 60 dikali 5 Kakak akan bagi 5 nya kesini ya 60 dibagi dengan 5 hasilnya 12 Sehingga kita punya disini adalah rata-rata adalah 87 Ditambah negatif 37 dibagi 12 Yang hasilnya itu adalah 87 Oh ini bukan ditambah ya Tetapi nanti dikurang dengan 3,08 Karena kita punya negatif ya Ketemu positif Sehingga nanti hasil akhirnya itu adalah 83,92 Ini adalah rata-rata dari nilai fisika murid-murid yang ada di soal ini ya Nah itu caranya Kita sudah satu persatu caranya Sekarang kita akan coba sebuah soal Sehingga teman-teman bisa tes ya Apakah teman-teman sudah mengerti atau belum dengan konsep ini Nah disini ada soal Yaitu hasil suatu pengukuran Tidak disertakan pengukuran apa Tetapi ada hasil pengukuran seperti ini Dan juga ada frekuensinya Seperti biasa Kakak akan kasih waktu 10 detik Dimana teman-teman bisa mempause video ini Kemudian bisa mencobanya Nanti teman-teman bisa nge-play lagi Dan kita akan lihat pembahasannya Apakah yang teman-teman kerjakan itu sudah benar atau tidak Yuk kita silahkan dicoba dulu Nah teman-teman mungkin sudah coba ya Kalau sudah coba sekarang kita akan bahas bersama Sehingga teman-teman bisa cek Apakah yang teman-teman kerjakan di rumah itu sudah betul atau belum ya Kita lihat disini Kita punya hasil pengukurannya Kita punya frekuensinya berarti kita cari nilai tengahnya ya Batas bawah ditambah batas atas dibagi 2 Kita punya 123 Kemudian kita akan cari kelas dengan frekuensi terbanyak Sehingga kita punya ya Untuk kerataan sementara atau X0 nya adalah 150 Kita juga perlu mencari yang namanya C Atau jarak rentang atau kelas atau panjang kelas ya Berarti nanti kita butuh mencari tepi bawah dari salah satu kelas Salah satu aja ya Berarti ini dikurang 0,5 Karena kita mau cari tepi bawahnya Yaitu 172,5 Yang ini kita akan tambah 0,5 Kita akan punya 181,5 Sehingga untuk panjang kelasnya Nanti bisa kita dapatkan 181,5 Dikurang 172,5 Yaitu hasilnya adalah 9 Atau sebetulnya kalau teman-teman gak mau ribet pakai cara ini Teman-teman bisa lihat di batas bawahnya aja ya Jadi yang dikurangkan batas bawahnya misalnya Atau batas atasnya Yaitu 128 dikurang 119 ya Ini kan juga jaraknya 9 Nah seperti itu Oke Berarti yang berikutnya kita kasih kode Untuk kelas dengan frekuensi terbanyak Atau tempat di mana rataan sementara itu ada Kita kasih kode 0 Di atasnya negatif 1, negatif 2, negatif 3 Di bawahnya 1, 2, dan 3 Kemudian kita butuh hasil perkalian Antara frekuensi dengan kodenya Berarti di sini 3 Kemudian kita kalikan 3 Sehingga kita dapat hasilnya negatif 9 Kemudian kita punya di sini misalnya 10 Nah ini dikalikan dengan negatif 1 Hasilnya adalah negatif 10 Baru kita bisa masukkan ke dalam rumus Di mana rumusnya rata-rata adalah Rataan sementara yaitu 150 Ditambah jumlah dari perkalian Antara frekuensi dan kode Ya berarti negatif 9 Ditambah negatif 12 Ditambah negatif 10 Ditambah 0 Tambah 5 Tambah 6 Tambah 6 Dibagi dengan jumlah dari frekuensinya 3 Tambah 6 Tambah 10 Tambah 11 Tambah 5 Tambah 3 Tambah 2 Dikalikan dengan panjang kelasnya Ya ini boleh dikasih kurung Supaya nanti gak salah mengalikan Berarti ini dikalikan panjang kelasnya adalah 9 Berarti tinggal dihitung yang atas hasilnya negatif 14 Yang bawah hasilnya 40 Ya ini bisa kita kalikan Ya kakak kalikan 9nya ke negatif 14 Kita punya negatif 126 per 40 Nanti kita akan punya 150 Ini hasil pembagiannya adalah negatif 3,15 ya Kalau dibagi Setelah kita punya 150 dikurang 3,15 Kita akan punya 146,85 Nah kira-kira itu adalah rata-rata dari data ini Kalau kita carinya dengan metode coding ya Ini kakak mohon maaf sekali ini harusnya metode coding ya Nah kira-kira seperti itu untuk video kali ini Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini Selamat belajar Kalau teman-teman merasa video bermanfaat Ayo dibagikan kepada teman-teman yang lain Supaya semakin banyak yang merasakan manfaat dari channel Legor Less Jangan lupa like videonya, subscribe channel Legor Less Dan juga follow Instagramnya Legor Less Terima kasih sampai jumpa di video-video berikutnya